Ada di mana lokasi Anda saat ini bisa Anda laporkan bagaimana suasana terkini di sana. Tadi di layar televisi kita lihat bersama bahwa ada kuasa hukum dari Richard Eleazar, Remni Televisi, yang ada mendampingi oleh Ketua Majelis Hakim untuk melihat, memantau bagaimana suasana terkini di rumah Ferdisamu di Durantiga, Jakarta Selatan. Bagaimana suasana terkini di sana, Jonah? Ya Reza, saat ini kondisi di Durantiga, di rumah dinas Ferdisamu sangat ramai oleh awak media dan dari tim dari Majelis Hakim yang datang untuk melihat bagaimana situasi. Nah, kedatangan ini kurang lebih sekitar 2 menit yang lalu. Jadi yang pertama dilakukan oleh Majelis Hakim adalah datang ke tempat saya berdiri dan melihat lokasi CCTV. Jadi kalau Anda melihat lokasi CCTV yang akhirnya menjadi petunjuk awal, kedatangan kendaraan dari Ferdisamu itu persis ada di samping saya. Jadi tadi sempat Majelis Hakim melihat secara langsung lokasi dari CCTV sebut. Nah, setelah melihat di mana tadi sempat didampingi oleh JPU, Majelis Hakim akhirnya langsung masuk ke dalam rumah dinas Ferdisamu. Nah, kalau kita lihat saat ini kondisi di belakang saya, saat ini memang sedang hujan deras, jadi tim sudah masuk ke dalam, di mana tim ini tidak hanya dari tim dari kuasa hukum, penasihat hukum, tapi juga dari JPU dan Majelis Hakim. Jadi memang kedatangan dari 3 komponen tersebut itu untuk melihat visual. Jadi tidak boleh ada statement ataupun tidak boleh menunjuk sesuatu yang tujuannya adalah untuk mengaburkan dari adanya kondisi sebenarnya. Jadi untuk rumah yang ada di durian 3 ini di garis polisi dan tidak ada satupun orang yang boleh masuk. Jadi kondisi rumah ini masih original sama seperti ketika di garis polisi. Jadi ada lampu yang masih hidup, bahkan kami tadi sempat melihat di lantai 2 masih ada jemurah. Jadi benar-benar kondisi original dan ini memastikan bahwa keadaan sebenarnya adalah sama persis ketika setelah selesai kejadian. Nah, untuk pengecekan saat ini memang masih berlangsung dan memang masih ramai sekali awak media yang ingin melihat bagaimana. Bahkan karena lokasi rumah ini ada di huk, jadi banyak juga yang mengambil seperti tangga atau mungkin seperti kursi dan ingin naik ke atas untuk melihat dari dekat bagaimana kondisi dari pemantauan TKP. Dan seperti kita tahu bahwa memang dalam pengecekan yang dilakukan kali ini, khususnya pengecekan TKP, tidak ada terdakauan ikut ataupun saksi yang dihadirkan. Jadi ini memang murni majelis hakim ingin melihat bagaimana kondisi secara visual, khususnya rumah dinas Perisambo yang ada di durian 3. Nah, untuk pemantauan yang ada, memang cukup tetap kami melihat ada sekitar puluhan petugas kepolisian yang berjaga di sekitar rumah Dresambo untuk memastikan proses dari pengecekan yang ada khususnya di TKP ini berjalan dengan efektif dan tidak ada kendala sedikitpun. Ya, dari gambar yang kami tampilkan di layar televisi Anda, sedara dan juga Jona, kita lihat bersama ini ada ketua majelis hakim yang sudah masuk ke dalam rumah durian 3, rumah Verdi Sambo, ditemani oleh jaksa penutup umum dan juga kuasa hukum dari lima terdakwa. Untuk melihat bagaimana suasana orisinil seperti tadi Jona Sikompas TV sampaikan, Jona Monangan yang berada di rumah durian 3 Jakarta Selatan. Lalu Jona, tadi cukup sebentar, tidak begitu lama pemeriksaan rumah Verdi Sambo yang ada di Saguling diperiksa dan dicek oleh hakim, jaksa penutup umum dan juga kuasa hukum. Apakah hal sama akan dilakukan oleh hakim di rumah durian 3, Jona? Iya Risa, jadi sebenarnya yang paling utama dan yang paling penting adalah penekanan dari hakim adalah bahwa pembuktian itu hanya di persidangan. Jadi memang kedatangan yang dilakukan di dua tempat atau di dua titik ini, baik di Saguling ataupun durian 3 ini, melihat secara visual atau juga mungkin melihat apa yang menjadi keterangan saksi seperti yang sudah dilakukan sedang selama belasan kali ini untuk melihat adanya keterangan saksi. Tapi memang ini tidak boleh ada statement atau pernyataan ataupun mungkin seperti kuasa hukum yang menunjuk sesuatu atau mungkin ingin membandingkan atau seperti mengualkan narasi. Jadi ini hanya seperti melihat visual. Jadi memang terkait dengan adanya statement atau pernyataan atau penadip kemungkinan nanti akan dilakukan di persidangan berikutnya. Barulah nanti majelis hakim, baik hakim ketua, akan menginterpretasikan atau menerjemahkan apa yang dia sudah lihat dan juga apa yang sudah saksi terangkan di persidangan. Oke, Jona kita tahan sebentar Jona. Ya, Jona ini kita tahan sebentar karena ini ketua majelis hakim sudah berada di tangga di ruang utama dari rumah Verdi Sambo di durian 3 Jakarta Selatan untuk melihat lokasi di mana Yosua tergeletak usai ditembak di durian 3 Jakarta Selatan. Kuasa hukum Kuat Maruf juga terlihat di sana, kuasa hukum dari Richard Eleazar, lalu juga ada kuasa hukum dari Verdi Sambo dan ini gambar terkini di durian 3 Jakarta Selatan. Wahyu Iman Santoso, ketua majelis hakim tadi kita juga sempat melihat menunjuk itu adalah lokasi di mana Brigadir Yosua tergeletak usai ditembak di rumah durian 3 Jakarta Selatan. Ini sejumlah lokasi tembakan juga sempat dicek oleh ketua majelis hakim. dan ini adalah visual yang bisa Anda saksikan dari dalam rumah Verdi Sambo di durian 3 Jakarta Selatan. Saat ini hakim sudah mulai menaiki tangga dan mengecek lantai dua rumah Verdi Sambo dan kita juga akan melihat apakah seluruh kuasa hukum bisa ikut dan juga TV Pulu kita menyebutnya. Ini adalah media yang dari Kompas TV dengan pengadilan Negeri Jakarta Selatan di sana dan bisa disaksikan kepada seluruh media yang menayangkan salah satunya adalah Kompas TV untuk melihat suasana terkini di lantai dua rumah Verdi Sambo di kawasan durian 3 Jakarta Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gambar yang Anda saksikan adalah gambar yang diambil dari lantai 2 rumah Verdi Samudi, Duran 3, Jakarta Selatan. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso berada di lantai 2 untuk melihat lantai 1 ditemani oleh Jaksa Penuntut Umum dengan background foto keluarga dari Verdi Sambo, Utri Candrawati dan juga anak-anaknya. Dan saat ini kuasa hukum Jaksa Penuntut Umum dan juga Hakim memeriksa rumah Verdi Sambo yang berada di kawasan Duran 3, Jakarta Selatan. Setelah tadi, beberapa menit lalu, Hakim, JPU dan Kuasa Hukum juga telah memeriksa rumah Verdi Sambo, rumah pribadi Verdi Sambo di kawasan Saguling, Jakarta Selatan. Dari visual yang kita lihat, Jaksa Penuntut Umum menunjuk lantai 1 di mana itu merupakan lokasi Brigadir Yosua ditembak. Dan sejumlah dinding juga ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bukti adanya terjadi sebuah tembakan di sana. Ini ada Roni Talapesi dan juga kuasa hukum dari Richard Eleazar, lalu juga ada kuasa hukum dari Verdi Sambo yang berada di lantai 2 bersama dengan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso. Jaksa Penuntut Umum 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 Jaksa Penuntut Umum